Yo, what's up guys? Welcome back to Bassin Attack YouTube Channel Sama gue Malfin, apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian semua oke, baik-baik aja Dan udah lama gak bikin video unboxing Dari kemarin kayaknya kita banyakan review, 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 review Hari ini gue pengen unboxing aja, nyantai aja guys Ada 2 kamera lagi di atas dan di bawah Kita bakal unboxing ada 2 buah keyboard dari Keychron Jadi buat temen-temen yang gak tau, Keychron ini adalah salah satu brand baru Yang bisa dibilang cukup sukses Guys, kemarin pas di Kickstarter itu mereka ada salah satu keyboard Yang paling banyak didukung atau di-back sama para penggunanya Dan sampai sekarang udah konsisten Jadi brand yang bisa bilang bikin keyboard terus-menerus guys Dan sekarang di depan gue sekarang ini ada 2 buah keyboard dari mereka Yang terbaru bisa dibilang yaitu Keychron K8 Dan juga ada Keychron K1 yang di bawah Kita bakal unboxing hari ini So, yes langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi Kita mulai videonya Let's go! Oke, so here we go guys Ada 2 buah K8 dan K1 Pertama-tama kalau kalian pengen beli guys Keyport ini udah ada distributor resmi di Indonesia di Tokopedia Nama tokonya adalah PTNM Tindo Nanti gue taruh link pembeliannya di bawah Dia juga jual segala jenis produk-produknya Keychron Jadi kalau kalian pengen beli bisa cek langsung di sana Oke, jadi gue pengen unboxing dulu yang K8 guys So, kita pinggirin sebentar yang K1 gue taruh di samping aja Kita buka plastiknya Alright, so here we go guys Keychron K8 ini adalah keyboard dengan layout TKL Atau 10 Keyless Jadi bisa dibilang keyboard yang ukurannya kayak full size Tapi nggak ada numpad yang di bagian paling kanan guys Jadi cuma sampai bagian arrow dan di atasnya aja Kalian bisa lihat nggak nih? Ada siluet-siluetnya gitu Agak susah kelihatan ya Tapi ya kurang lebih layoutnya seperti itu Dan ini ada beberapa fitur-fiturnya Line up to 3 device Jadi kalian bisa pakai buat 3 device Bisa buat laptop, smartphone, dan tablet Baterainya ada 4000 mAh Kayak baterai HP aja ya Plus ada 15 Light FX Dan nanti gue bilang TKL Layup Yang terakhir bisa di-connect sama Apple dan Windows Varian yang kita akan unbox ini adalah Keychron K8 Wireless K8 Swappable Swappable ini adalah nanti switch-nya bisa diganti guys RGB, RGB adalah backlight lampu belakangnya bisa warna-warni Ada juga yang warna putih doang Aluminium dan menggunakan brown switch Brown switch-nya dari Getron Nanti kita akan cobain semua oke Nah ini dia guys Jadi pertama-tama kita akan mendapatkan Quick Start Guide Jadi kalian bisa dikasih tau step by step-nya Kalau kalian pengen semua ada di sini Karena ini hot swappable guys Jadi dia bisa kayak diganti gitu Untuk switch-nya Tapi make sure kalian mesti Make sure kakinya dua ini lurus Dan di bagian samping kanan ada kabel USB Type-C Bentuknya L gitu guys Jadi kalau kalian colokin keyboard-nya Dia lebih rapi bentuknya Karena dia punya colokan itu ada di bagian kiri dari keyboard-nya Nanti kita lihat Kalian juga dapat ini ada beberapa switch cadangan Jadi ada tombol escape Ada tombol out gitu-gitu guys Karena dia bisa Standard layout-nya itu dikasih buat Apple Atau buat Mac Jadi dia pakai tombol comment dan lain-lain Kalau kalian pengen ganti Kalian bisa ganti ke switch bawaan ini Ada escape gitu-gitunya Alright Bagian kanan ada Ada dua buah aksesoris lagi Ini adalah Oke ini buat ganti keycaps Jadi kalau kalian mau ganti keycaps itu Yang buat ngetiknya itu guys Yang bisa dicopot itu keycaps Yang ini buat copot switch-nya Jadi buat copot si Dudukan yang kalian pencet itu guys Yang biasa nge-klik Nah itu keycap itu switch-nya Ini buat narik si keycap yang di atasnya gitu Nanti kita cobain satu-satu Alright Dan ini dia keyboard-nya Lumayan berat Ini ada manual-nya juga Nah ini dia guys Untuk keychron key8 Dan di atasnya kita dikasih Kayak semacam plastik nika gini guys Kayak kotak makanan aja Nah Oke so disitu guys Keychron key8 Jadi kayak tadi gue bilang Jumlah keys-nya sampai yang Ke ujung ini doang Jadi gak ada Numpad Yang biasa di bagian samping Angka-angka 1-10 gitu-gitu Udah gak ada Jadi cuma full Ini total keys-nya adalah 87 ya Kalau gak salah ya Untuk TKL sendiri Dan harus gue akuin Dari segi design Lumayan menariknya Dan keyboard keychron ini memang Banyak dipakai sama youtuber-youtuber Yang memberikan kayak Kalau dibikin shoot meja itu Bisa terkesan kayak clean Cakep gitu Kalau ini Oke itu tadi untuk bunyi yang brown switch ya Oh nice Oke nanti kita sound test lebih lengkap Tapi yang gue sekarang pengen lakuin adalah Gue pengen compare nih guys Sama keyboard yang ada di dalam box ini Keychron key1 So kita rapiin sebentar Kita buka yang key1 dulu Oke sekarang kita buka keychron key1 Nah kalau kalian bisa lihat guys Di kotaknya ini Dia tuh kurang lebih sama Jadi dia ada kayak beberapa Jadi dia tuh yang model 10 keyless juga Tapi bedanya adalah Si keychron key1 ini Dia itu low profile Artinya Dia lebih rendah Kalau mechanical keyboard ini kan Biasa lebih tinggi-tinggi Gini guys Kayak keyboard-keyboard zaman dulu Kalau yang ini Dia lebih kayak keyboard zaman now Alias lebih tipis Nah ini biasanya Kalau teman-teman yang udah pake Keyboardnya iMac Yang dari Apple Itu pasti kerasa Kalian pertama kali Nyobain keyboard yang kayak model gini Itu pasti berasa tinggi banget Sedangkan ini memang Si keychron sendiri Kayaknya bikin buat kalian Yang masih belum Pengen transisi lah Dari keyboard yang sebelumnya Ciklet kayak di Apple Magic Keyboard Ke keyboard mechanical Dan Harus gue akuin Nice Not bad Ini kalau gue compare sedikit ya Mungkin ya Gue rapiin sebentar Nah kalian bisa lihat guys Dari kamera atas Ini adalah Layout keyboardnya Sama persis Jadi totalnya 88 key seharusnya Dan kalian bisa lihat Karakteristik dari keychron sendiri Dia menggunakan Escape switch-nya Atau escape keycaps-nya Itu warnanya orange Jadi memberikan Kesan elegan Dan desain colorways-nya Juga jadi unik Nah untuk yang keychron K1 Ini dia menggunakan switch Yang warnanya Merah Red Sedangkan yang keychron yang K8 Ini gue coba copot sebentar Nah Dia menggunakan switch yang berwarna brown Jadi Ini dua Yang berbeda Kalau yang merah Itu Ada namanya linear Linear itu artinya adalah Dia tuh kayak Straight lurus Gak ada kayak klik-kliknya Sedangkan brown Dia tuh ada sedikit klik Jadi kayak campuran Antara clicky Sama linear Namanya tactile Jadi ada sedikit kesan feedbacknya gitu Kalau ini udah Kayak lurus aja Dan I have to say Ini lumayan menarik sih guys Karena Terasa Ngetiknya juga Masih berasa Kayak kita pake Mechanical keyboard Nah kenapa Gue bilang begitu Karena Kalau kalian pake yang full Mechanical keyboard Ini guys Kalian mesti Siapin tangannya Agak tinggi guys Jadi dia bener-bener Tuh Kalau kayak gini tuh Tangan gue tuh Berasa agak Naik ke atas Sedangkan Kalau gue pake yang K1 Ini tangan gue Lebih relax Rasanya Nah makanya Keychron sendiri Ada ngejual Di Indonesia tuh Ada yang ngejual Paket guys Paket sama Rish rest Rish rest itu Kalian taruh di bagian bawah sini Untuk menjadi Sandaran daripada Kalian punya wrist Jadi Dia gak bikin Tangan kalian pegel Karena emang Dari segi tebelnya sendiri nih Kalau kita lihat ke bagian atas Ini bener-bener Beda Jauh tuh Ketebalannya Keychron K8 Yang tebel ini guys Hampir 3 kali Lipat ketebalan Dari yang K1 Di Keychron K1 Ini kalian bisa lihat Di bagian depan Dia ada pemilihan Untuk Kenapa gak fokus Ayo guys Fokus Give me the focus Nah ini baru bener Tadi settingan Fokusnya Agak salah guys Kalau disini Di Keychron K1 Tombolnya tuh Terdapat di bagian atas Untuk switchnya Sedangkan charging USB Type-C nya Ada di bagian Setengah ke kanan Gitu guys Gak di tengah banget Sedangkan di Keychron K8 Kalian cuma punya tombol itu Semua di bagian Samping sini Tuh Jadi semua tombolnya Ada disini Untuk pemilihan Bluetooth Atau cable Sedang Windows Mac nya juga Semua disini Sama kabel charger nya Juga ada di bagian Samping Jadi untuk segi Form factor Cukup banyak bedanya Tapi dari segi Key layout Ini kurang lebih Sama Jadi sekarang Gue pengen coba Mungkin sedikit Sound test dulu aja Biar kalian bisa denger Perbedaannya Oke Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke guys Jadi itu tadi Untuk sound test nya Kalau gue bisa kasih impression Klikiness yang kita dapat Dari full size Mechanical Switch Itu memang Terasa lebih enak Tetap lebih mantep Rasanya Tapi gue berasa Ini gue mesti Agak sedikit tinggi Yang artinya Gue akan membutuhkan Restress Biar gue bisa Pake keyboard ini Dengan nyaman Sedangkan yang ada Di K1 Yang low profile ini Bisa dibilang Ini enak Buat Standar gue Yang sudah Nyobain beberapa Mechanical keyboard Tapi memang Ketika di compare Gue tetap berasa Ada something missing Dari si Low profile switch ini Oke Jadi gimana guys Menurut kalian Gue akan coba Pake ini Lebih lanjut Dan gue nanti Mungkin akan share Lebih lengkap Detail penggunaannya Gimana So kalau kalian Pengen cek Make sure Pengen tau Boleh do Klik like dulu Ke video ini Biar kalian gak ketinggalan Subscribe juga Kebiasanya Channel Dan gue akan share Harganya juga guys Untuk Keychron K8 Ini yang versi Yang gue coba Adalah yang versi Aluminium RGB Hotswappable Itu dijual Dengan harga Hampir 1,6 juta rupiah Ini memang versi Yang tertinggi Ada versi Yang lebih murah Yang pake Bodi plastik Dan juga Yang non Hotswap Itu biasa Lebih murah Harganya Nanti gue akan Taruh aja Linknya di bawah Sedangkan Yang Keychron K1 Ini dijual Dengan harga 1,3 jutaan Dan ini Variannya Cuma satu Dia gak ada Varian kayak Keychron K8 Yang ada Bodi aluminium Dia cuma ada Di bagian switch Dan switch Yang ada sekarang Itu warna merah Sama warna biru Warna biru itu Lebih clicky Mungkin lebih enak Untuk gaming Sedangkan warna merah Ini lebih enak Buat kalian Ngetik Karena gak gitu berisik Itu tadi guys Untuk video unboxing Dari Keychron K8 Dan juga Keychron K1 Semoga Videonya bermanfaat Dan kalau kalian ada pertanyaan Boleh ditulis di kolom Comment session di bawah Nanti kita akan Coba bahas Di video review nya Dan itu aja guys Thank you so much guys For watching Jangan lupa Lagi klik tombol jempol Kalau kalian suka dengan videonya Dan kalau kalian pengen Kita bahas keyboard-keyboard lagi Boleh ditulis di kolom Comment session di bawah Itu aja guys Nama gue Malfin Stay safe Stay healthy I'll see you guys On my next video Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lupa subscribe